Nah, gue udah sampai di satu tempat namanya Burger Garage Dan gue bakal ketemu temen-temen gue Kita bakal ngomongin tentang rotinya burger, yuk! Kita masuk ke dalam! Hai, gue Arashan, gue chef dan owner dari Burger Garage X Hazelwood Dan kita adalah Racing Team Burger di lokasinya di bengkel di Cipete Karena kita di sini pengen fokus on quality dan kita bikin gourmet burger yang bisa affordable Kita di sini bikin brioche bun kita sendiri dan itu jadi salah satu highlight dari burger kita Jadi gue di sini pengen bikin tempat buat yang bisa nge-cater ke anak mobil Mereka bisa servis mobil sambil nunggu makan burger, buat bikin komunitas yang fun, jadi... Sik, maaf! Eh, Arashan! Eh, chef! Terus gue main obrol, gue pengen belajar bikin roti Ayo! Langsung ke kitchen aja kali ya! Langsung ke kitchen! Loh, dapurnya beda ya? Oh iya beda dong, ini dapur pastrynya nih Apanya pak, dapur pastry Nah, jadi gue di sini tuh pake rotinya brioche Tepung tepung-tepungan ya? Tepung-tepungan ya? Tepung-tepungan Makanya gue pakein aja deh Oh udah Pada baju gue kena tepung ya kan? Makanya gue udah pake putih Iya Kita langsung mulai bikin rotinya aja nih Boleh Oke Oke Ini gue tepungnya biasa, bread flour Ini kita bikin buat sekali resep di oven disitu Jadi dapet semua 5 rak Sekitar 50 roti 1,750 Hmm Berarti lo bener-bener pure brioche yang lo makan Pure brioche Jadi bedanya apa sih sama roti yang Bergeriban yang umum nih? Umur gue sih satu lebih di fat contentnya yang Lebih battery Dan kita juga pake full Australian butter Oke Jadi harusnya rasanya emang lebih rich aja sih Tadi kayaknya fat content ya? Gue pake butter Sebenernya kalo misalkan ganti shortcoming Iya Atau nggak pake fat yang lain gitu Beda perbedaan gak sih? Dulu sempet Sempet nyoba buat ganti butternya Tapi karena dulu gue Dari roti tuh flavornya Banyak dari tipe butternya Itu ngaruhnya lebih ke flavornya Flavor? Jadi kayak iya Kayak tekstur? Teksturnya mungkin kalo pake shortening tetep soft juga Tapi kayak nggak dapet rasa baterinya juga Nah ini kita juga pake sedikit bread stabilizer Oke Ini kalo misalkan produksi yang lumayan banyak tuh Jadi lebih stabil nggak gampang tempest Nggak gampang Iya jadi Mau over proof, under proof sedikit Masih aman jatuhnya Ya Biasanya kalo ngari di toko ku itu Apa ya? Amerika S500 Banyak merknya sih Banyak merknya sih Gula pasir biasa Gula pasir Nah ini juga gulanya pake Yang lebih fine Jadi nggak yang terlalu kasar gula batu banget Nah udah, ini jadi Nah, gue biasanya ragi nih ya Jadi jangan lupa nih, yang paling penting Ragi Terus yang buat ingredient ini kita nanti nih Misalnya kalau misalnya garamnya langsung gue taruh sini kan mati kan raginya Nah jadi ini kita pisah Oke, ini kita buat mixer Ini berarti sebenarnya lo cuma nyampur aja ya Nyampur aja Nyampur biar bahan-bahan kering Kalau misalnya nanti dari kayak gini langsung ditaruh wet ingredientnya Takutnya nanti ada yang ngegumpal atau kayak yeastnya nggak rata Jadi sebelum taruh wet ingredientnya, pengen dry ingredientnya udah dimix dulu aja Oke Iya Lumayan banyak yang boleh ya? Lumayan, ini lumayan rich Iya, ini tadi biji Tapi sama lo, sama pakai duduknya Pakai duduknya Nah, garam juga sebenarnya memang karena buat supaya nggak kena mati Gisnya tuh gue gabungin bareng wet ingredientnya Oke, jadi kita langsung mix wet ingredientnya Ini guys, saya pilih dulu Jadi buat pertama-tama mixingnya di low speed dulu aja Kalau nggak tuh tepungnya bakal kemana-mana nih Oke Roti lo cuma satu ya, Sany? Roti, sekarang sih cuma ada berios tuang sih Bisi brush-nya juga ini Oke, ini kalau misalnya udah mulai kemix Baru nanti speednya bisa kita naikin Ini bakal lumayan lama nih, ini dimixnya at least bakal 15 menit Terus nanti kita script sekali Tapi kalau buat yang nggak punya lebih besar, gimana? Ini bisa banget sih pakai tangan, tapi pegel banget sih Apalagi kalau tepungnya 1-2 kilo Ini tepungnya berapa nih? Ini 1 kilo, udah jadi 40? Iya, sama dari 2 kilo ya Sekilo pakai tangan aja itu udah pegel banget sih Tapi bisa-bisa aja sih kalau boleh coba ya Nah, tadi kan lo bilang tuh, alat bread flour kan? Emang bedanya apa sih sama apa? Ada... Alat bread flour, cake flour Nah, itu kan kayak gitu, cuma kayak si merek deh Ada yang merek yang segitiga, ada yang cakran Nah, ini beda lagi Terus ada satu lagi itu yang cake ya? Apa bedanya sih? Yang ngebedanya sih kadar proteinnya kan? Jadi kalau yang buat bread flour emang pengen proteinnya yang lebih tinggi Supaya lebih dapet glutennya Kalau bikin roti pakai AP flour Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi pasti nggak bakal empuk bang Soalnya glutennya nggak bakal terdevelop kayak bread flour yang protein tinggi Tapi pengaruh ke tekstur nggak? Wah, itu pasti ngembangnya bakal nggak terlalu gede Ada kemungkinan rotinya bantet atau keras gitu lah Nah, kemungkinan pasti keras sih Kayak kalau roti harus bread flour Ini udah lumayan masih low speed Butter yang satu-satunya, satu-satunya aja Lalu setelah butter, disemuh sampai kalis gitu? Iya Sampai nunggu, gue juga nyalain prover Ini kalau disini kan gue pakai prover Nah, ini sebenarnya cuma supaya nanti ngembangnya lebih cepat Sama in general lebih akurat aja Jadi bisa gue terwaktuin Supaya konsisten terus kan Tapi kalau nggak ada prover bisa banget Ini mau dikembangin di suhu ruang di luar Itu nggak apa-apa Itu pasti lebih ramai Kalau yang mau kembangin di luar ya Kalau di luar pastiin pakai wet towel Kalau nggak kan nanti surface-nya kering Kalau kering nanti ngembangnya juga nggak bagus Jadi diadahin wet towel Oh gitu aja sih Ini buat yang proof-in pertama Itu sekitar 30-45 menit Itu udah ngembang yang sampai 2 kali lipat Baru nanti kita shaping Baru nanti di proof-nya yang kedua kali itu lebih cepat Mungkin 4-20 menit Kedua kali udah di bulletin Oh tapi, ini karena Jadi waktu itu pas kita bikin rotenya masih pakai tangan Kita double proof Kita double proof kayak gitu Nah sekarang karena udah ada dough rounder Itu kita cuma proof-nya sekali doang Jadi ini pas nanti udah kalis Langsung kita bulletin Langsung kita bulletin Baru proof-nya sekali doang Tapi yang lebih lama Oke Oh berarti tadi yang di awal itu nggak? Yang di awal itu nggak Itu loh Karena kita masih buletin pakai tangan tuh Oke Sekarang udah pakai dough rounder Oke ini rotinya udah selesai nih Ini sekarang kita cek dulu nih Udah kalis atau belum Kalau roti kan ada yang namanya Window paint test Itu buat kita Stretch Rotinya Sampai Bisa setipis Transparan Bisa melihat Cahayanya Udah tembus pandang Baru Baru Berarti harus Glutennya udah Ked develop ini Tadi mungkin Kita nge-mixnya sekitar Berapa tadi ya Mungkin 15-18 menit Lumayan lama Ini kita bisa stress Selan-telan Tapi udah kalis ya Nah gue udah kalisnya Ini bisa lebih Transparan lagi Terlalu terberani Jadi ini kita udah cek Ini udah kalis Nggak robek Apa ininya Kuat Sekarang buat pakai dough sheeter Kita seimbang dulu Gue pakai 2 kg 250 kg Ini saya sekarang total Adonannya tuh paling ada 3 kg-an emang Cintang 2 2,250 2,250 Ini Colokin kirt Cintang 2,50 Ini yang seru-nya nih Ini kita akan pakai dough sheeter Jadi kalau misalnya di rumah tidak ada ini bisa pakai tangan ya, jadi tidak apa-apa ya Tapi kalau misalkan, berarti kalau di rumah jadinya dua kali proofing Iya, jadi yang awal jadi proofing dulu Proofing pakai kain basah tadi Iya pakai kain basah Terus, baru timbak, potong, kemudian Thumbing dulu, baru proofing lagi Ini kita sebelum taruh yang ke sini, pastikan dulu permukaan atasnya itu udah mulus Ini agak di-knit sedikit Ini alasan lo pakai brioche mana? Mungkin gue lebih suka karena baterai sama softness-nya aja sih Karena emang empuk banget Nah kalau demi brioche itu waktu itu gimana? Setengah-setengah Setengah-setengah itu Mana ya gue juga Kayaknya kalau demi brioche jadi Mungkin kadar butternya low Iya, kayaknya fat kontennya tidak sebanyak brioche Tapi mungkin lebih tinggi dari roti tawar biasa ya kan Kalau roti tawar biasa mungkin setengah-setengah ada yang pakai shortening Ada yang pakai, tidak full butter Kayaknya kalau demi brioche, setengah-tengahnya ya Tapi awal lo bikin burger Buat si burger garat Roti dulu atau yang itu? Yang lo pikirin? Itu Atau malah saus dulu apa-apa? Enggak, yang paling pertamanya itu waktu itu emang gue roti Oh baiknya roti, sisanya ngikutin rotinya Iya Tapi waktu itu emang dari awal emang udah tau gue bikin roti sendiri Jadi gue mau pastikan lo rotinya dulu Baru dagingnya Awalnya kita blend sendiri Jadi kita ambil daging utuh Terus kita blending sendiri pattingnya Itu setelah rotinya Jadi rotinya yang gue pengen emang okein dulu sih Nah ini karena burger garat ya namain burger itu based on F1 driver Itu gue ngambil inspirasi dari masing-masing driver untuk nge-influence burgernya Jadi misalnya salah satu burger itu namanya Tsunoda Tsunoda itu Japanese inspired burger Jadi sausnya miso, ada fried tempura enoki, sauteed mushroom Itu jadi maksudnya setiap burgernya itu ada inspirasi dari drivernya itu Jadi yang pertama ini buat ngeratain supaya adonan rata Kita potong bagi Satu, dua, tiga Nah ini emang kadang-kadang ada beberapa yang gak mau potong nih Tapi ini at least udah lumayan ngebantuk pekerjaan Ngebantuk pekerjaan Jadi abis ini tetep ada yang kita memastikan lagi nih buat kulitnya Buat kulitnya, tapi kalo misalnya kerja jaman kelasnya cuma berdua Jadi ternyata itu sebuah Bukan 60-65 gram kan Jadi at least kurang lebih At least udah Udah ada Apa Ya udah ngebantuk banget sih Jadi diukurin lagi Ya cuma gue memastikan doang Bisa kalo misalnya gak diukurin karena nanti rotinya akan ke konsisten itu ya Gue memastikan lagi Ini satu tray isinya berapa? Satu tray itu isinya 13 13 13 Ini berapa 3? 3,2,3 Oh 3,2,3 Oke Ini disuai lebih Mastikan mereka gak ngempel aja sih Mau coba buletin roti? Hah? Ini gue kasih ya Kalo gue udah jarang mainan roti kayak gini Jadi tangan kiri gue tuh gak main Ya harus Ya tangan kiri emang harus dilatih lagi ya Ya emang gue butuh Ya kalo jam hari sih Memori Ya karena gue bukan orang pastry juga jadi memori muscle gue sih gak ada Iya Iya Itu gerakan di kitchen yang masuk muscle banget itu Iya Maksudnya bener-bener kayak Ya ini berdasarkan apa yang diingat sama si Tata-tata tulang ini gitu Bener-bener Ini lo Busting lagi atau sih gak? Enggak, ini jadi kita langsung ke proofer Baru nanti abis yang udah di proof baru di egg wash lagi Oke Berarti sebenernya basicnya roti lo ini jatuhnya ada dengan manis ya? Roti manis kan? Tetapi kadar gulanya dari resepnya emang diturunin Jadi tadinya emang kalo resep biasanya emang lebih ke manis ya? Bukan gitu kan? Bicam manis Bicam manis loh Iya lebih manis gitu Tapi ini kita kadar gulanya emang lebih turunin Jadi garamnya juga lagi naikin jadi emang lebih salty Dari anak-anak yang lebih tinggi Dari anak-anak yang lebih tinggi Ayo Malah juga yang beda sendiri rotinya si sapper Oh Sapper manis Sapper manis Iya Itu gue Boleh nanti kita coba ini gini ya Ini rotinya paling oke emangnya Nah gue justru tau tempat gue adalah di Zoboda dulu Oh iya Oh Iya Jadi Konsepnya kan sebenernya emang karena gue tau Di tempat yang kecil gue ini pengen ada pastry shop sama burger Iya Jadi gue pengen ngebelinya tuh di pantainya Jadi walaupun Hazelwood pastry shop nya sama burger garage di bengkel Konsep dining atasnya tuh nanti bakal beda banget sebenernya Kayak supaya experience Makan di tempat Hazelwood yang lucu-lucu Pastry nya yang Delicate-delicate gitu kan Lata-lata orang dining gak sih apa Banyakannya Sekarang mungkin karena emang diningnya masih belum banyak yang tau Lebih ke GoFood Gojek Soalnya kan gue setahun pas mulai ini kan masih pre-order Pre-order Buat yang kenal-kenal dulu kan Itu buat selama 2-3 bulan 2 bulan mungkin PO seminggu 3 kali Nah terus akhirnya baru mulai nambah pegawai dikit-dikit Baru yang bukanya di online dulu GoFood GrabFood Ini pas pandemi Salah kan Pas pandemi Waktu itu diningnya belum ada Nah sekarang nih Keluar dari Masterchef Baru Buka dining inet Tapi belum di Belum push banget nih Jadi Orang-orang mungkin belum banyak yang tau dining inet Tapi semuanya habis ini Main-main ke burger garage Gue ada di sana terus Oke 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 Ini jadi udah Kita jadi 4 tray 4 x 13 Berarti kan 52 52 Nah ini kita langsung masukin di proofer Proofer Ini kita proofing berapa lama? Ini kita proofing sekitar 40 menit Nah tapi ini emang nanti kita ngeliatnya base dari size-nya udah segede apa Jadi mungkin lebih lama mungkin lebih cepet Oke Ini jadi udah color proofing nih Wow Sekarang ini udah jauh Dua kali lipat tadi kecil banget kan? Iya Ini tadi Iya Jadi ini tadi sekitar 4-5 sampai sejam ini tadi Nah sekarang ini kita bakal egg wash Kita brush telur Baru nanti kita panggang Ini gue dibantikan sama anak baker gue ya Hehehe Ini emang fungsi kan buat supaya Nyoklatin Nyoklatin rotinya kan Kalau enggak tuh Biar rotinya lebih shiny Iya lebih mengkilat Ini emang Jadi lo enggak pakai hujan lagi? Enggak Nah itu Kalau itu buat gue lebih kayak estet yang aja sih Gue memang lebih prefer Ini kayak Lebih klasik Lebih klasik ya Wujan Hehehe Nanti jadi panggang kita 8 menit Terus diputar balik Sisanya 5 menit Jadi totalnya 13 menit Oke Jadi sekarang ini udah siap buat masukin oven Ini udah dipangasin ya? Udah Kalau yang ini kan keliatan nih Kita pakai 175 Sekarang masih 170 Jadi Tunggu sampai 175 ya Oke Jadi ini sekali masak Kalau lo denger sebenarnya Tadi suara kipasnya mati tuh Suaranya kayak apa ya Kayak kipas Kipas Gede ya Kipas ancol gitu Hehehe Oke Ini masak 8 menit pertama ya Iya Nah jadi sekali masak kan bisa dapet Kalau misal tadi full tuh Ini kan sekarang cuma dapet 4 teri nih 4 teri udah 52 Sebenernya tuh kalau misal 5 teri bisa dapetnya jadi 60 Sekali masak bisa dapet 60 Wapun Gede ya Oke Wuh Mantep kan jadi bulet banget sama Coba Coklatnya tuh sampai bau Hmm Nah ini nanti kita dingin di cooling rack dulu nih Kita pindahin Kita pindahin ke cooling rack Buat dinginin Baru nanti bisa dipakai di sana Oke Jadi yang ini nih Kita pindahin dulu ke Rack ini Biar bawahnya juga Dingin juga Nah ini udah mantep Kita mau lihat nih Jalan pake gimana nih Oke Oke Waduh Wuuu Wuuu Jadi yang mau ini rotinya memang boleh Terus banget Karena berdios Saya belum coba ini Boleh ini masih hangat-hangat Gak semua ngantepnya Masih panas banget Hmm 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 Wapun berdios masih tidak terlalu manis kan Jadi ya Masih ke roti Masih asin Gara-gara Garamnya agak dinaikin Gulanya juga Agak diturunin Jadi rotinya masih tidak terlalu manis wapun berdios Aku emang Jauh lebih soft Daripada roti roti yang Makan sih Iya Makan gue coba Hmm Wah Pindah nih kita nih Oke Sekarang kita udah di hot kitchen ya Di hot kitchen Nah Jadi gue sekarang pengen bikin Ceko Itu burger paling baru kita Oke Paling gede Dia pakai ada beef patty Sama 8 hour braised brisket Oke Jadi ini paling mantep banget nih Oke 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 Kita mulai pasti rotinya dulu Nah disini pattynya kita udah digram-gramin Satu pot ke satu itu 120 gram Oh Ini Si pattynya lo smash Atau Kita smash sedikit doang Tapi dia udah teman-teman Tangan Sama ini ada 3 slice Brisket Ini karena udah fatty banget Jadi kita gak pakai basah lagi Soalnya nanti bakal Keluar sendiri Keluar sendiri Dan nanti lemaknya Ini patty lo Pet pantannya lumayan gede ya Ini pattynya Lumayan Jadi ini pattynya tuh Kita kombinationnya ada Brisket Top side Rip blade Nah Jadi fatnya tuh Lebih dari brisketnya Oke Jadi kita Jadi brisket yang ini Sebagian ada yang kita proses Buat di Braised Sebagian lagi ada yang kita giling Buat dijadiin patty Eh tapi calur Memori Selur tangan itu berapa sih? Nah Gue kan dulu Kerja di US kan Kerja di US tuh Kalo bisa gue Selalu shift malem Itu pasti kita Abis Kerja capek-capek Fine dining Itu pasti kita nyetir Ke in and out Jadi gue Dari Amerika pun tuh Lumayan sering Ke ekspos sama burger Gue suka American burger Kalo misalnya emang mau Fast food Go to go in and out Tapi kalo misalnya emang mau Yang lebih gourmet Di sana tuh banyak juga Pilihannya yang Fine dining Yang serve gourmet burger Di tempat gue pun Gue ada di resto gue Di resto gue juga ada Burger yang pake foie gras Kayak gitu Ada juga Jadi gue Lebih ke Tempat kerja sih Gue Mulai Suka sama fast food burger Tapi yang proper gitu Tapi kalo lo di US sendiri Lo lebih ke in and out In and out Kalo lo ada Shake Shack Atau Shake Shack Shake Shack ya Shake Shack Shake Shack di California Gak terlalu Oh gitu Shake Shack kan lebih ke East Coast Gue West Coast Gak terlalu ke East Coast Gak terlalu banyak Iya Gak terlalu kayak di Indonesia Lalu itu milik Antara BK Berarti Yang MacDonald Bagaimana? MacDonald MacDonald Mungkin tuh ada Mixer nya mereka Apa yang lo tosikan di Indonesia Double cheeseburger Gila Orang kesetia Dari anak BBJ Yang ngomongnya MacDonald pasti Double cheeseburger Oh iya Taster sama Itu kayak udah batas Standar bawah Burger di Di McBee gak sih? Dapatkan sebagainya udah deh Kalau yang single tuh itu kecil Kurang nendang Udah pasti ini Kerasnya udah mantep banget, baru yang ini kita pakai Header Lu pakai special seasoning gak? Kenapa? Lu pakai special seasoning atau? Jadi di Seasoning gue disini ada Salt, pepper, ada sedikit Paprika sama Hayen sedikit banget Tapi bukan buat pedesnya sih Lebih ke flavor smoky-nya aja Ini buat yang burger Ceko Bawahnya kita pakai Cipotle sauce Kita sekarang disini punya 1,2,3,4,4,5 5 sauce? BG, saus biso Saus truffle Ranch, sama garlic Sour cream Ini yang buat di atasnya aja Jadi ini kuningnya dari mustard Garlic Oh ini 2 jenis sauce yang berbeda Jadi ada dapet freshness-nya dari sour cream-nya Bawahnya ada pedes-pedesnya dari chipotle Aeoli-nya Jadi gak terlalu overpowering Kalau yang terlalu mayo banget Itu yang terlalu overpoweringan ya Jadi yang ini base-nya lebih banyak sour cream-nya Nah ini kalau udah tuh nanti Yang brisket Setelah gue taruh di atasnya aja Di sini kalau Standarnya Gue masaknya lebih ke medium sebenernya Jadi agak masih ada medium well lah Jadi masih ada pinknya sedikit Gak yang super well done banget Ini masih ada topping lagi Masih ada topping lagi Oke 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 Ini ada Pickle lu juga bikin sendiri Pickle-nya? Pickle-nya, pickle-nya bikin sendiri Yang pickle-nya bikin sendiri Yang ini jadi ada pedesnya Tapi masih ada sour-nya juga Topnya sama lettuce Oke Oke Kita bawa ke sana buat wrapping Lagi si Apa namanya ini? Garlick sour cream Garlick sour cream Iya Masalah Masalah Oke Hmm Wow Seger banget ya Ini kan dagingnya udah banyak nih Jadi pengen kasih elemen Supaya nggak terlalu heavy Ini Coba yang super lele ya Oke 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 Gara-gara Gara-gara Agak spicy Agak ada fresh-nya Iya Cetak sih Cetak ya Jadi kayak Ini kan Ceko kan Mexican inspired burger Itu kan Ceko Perez kan Nah jadi pengen Incorporate kayak Mexican flavor-nya Ke burgernya Nah itu Dengan Pican alpeño Ada chipotle Jadi Lebih bertema gitu Burgernya Oke Semuanya sama side-nya ya Semua sama side-nya Sebenarnya side-nya lumayan banyak Banyak Ini aja belum semuanya Ini baru gue keluarin 3 Specialty-nya doang Masih ada lagi Ini kan ada chicken strip Fries Onion ring Onion ring-nya yang juara banget disini Tapi gue juga ada Cheese fries Truffle fries Dan chicken skin Sebenarnya kalo dari lo sendiri gitu ya Ketika bikin burger Atau buat burger lah Tadi udah Lo ngasih tau gue tentang roti Yang gimana Sebenarnya Poinnya berapa sih Berapa persen sih Antara roti Roti, daging, sal Itu berapa persen Menurut gue karena burger tuh Mainly fokusnya di Kualitasnya Antara Dagingnya Kualitinya harus bagus Rotinya juga harus yang enak Gak bisa pake roti yang eci-ecian Jadi Patty Sama roti Menurut gue tuh udah hampir Forty-forty sendiri gitu Terus sisanya tuh Baru kondimennya Dari salas Baru pickle dan lain-lain Dan juga roti sama daging sih Yang paling penting tuh Tadi kan lo bilang ya Lo tetep Kalo lo mesen next day adalah Double chicken Kalo dari anak PBJ Ada gak sih salah satu Yang emang kayak Wah ini kondisian lo sih Kondisiannya apa ya Kayak Ya kalo gue tanya Nomor satu Pasti burger garam Paling enak Iya kan Tapi kalo anak PBJ Katakan nomor duanya Ada Apa Gue ijur suka banget Sama burger Lamb burgernya Firibans Kenapa Dia ada satu namanya Rambo Itu Satu unik banget Burgernya Dari lamb Nah Itu juga Kondimennya emang lebih Ini seinget gue ya Dia ada Eggplant Pickle Pickle dari eggplant Namun gue jadi Tapi secara flavornya tuh udah Lumayan unik aja Kayak Lamb Terut ada Terongnya Tapi Mantep banget Menurut gue tuh Teribans Oke sih burgernya Lo kan Lo kan isteri lagi nih Tapi bisa dibilang burger lo adalah gurumnya burger Ya Ada gak orang yang Maksud gue Yaudah gak Gaget aja gitu Dapet bahwa Ini gurumnya burger Terus tiba-tiba dateng lo kayak Itu bergerapan sih Maha Maha Mungkin Mungkin Pertama-lamanya ada ya Yang kayak mungkin Oh ini gue burger mahal banget Tapi Menurut gue karena Flavor speaks for itself Jadi Gue tetep banyak Returning customer Karena emang Mereka udah prepare Untuk bayar segini Untuk burger Cuma karena mereka tau Dagingnya kita lumayan pilih-pilih Roti kita bikin sendiri Jadi Karena dari segi kualitas Menurut gue Orang-orang udah lumayan prepare Buat bayar segini Buat burger Dan apa? Me to order Jatuhnya emang Bukan fast food Emang Gourmet burger aja Jadi Untuk harga segini Masih dapet Menurut gue Menurut lo Harga lo mahal Dengan Quality yang lo kasih Gue sih Jujur gak pernah ngincar Antara paling mahal Atau paling murah Gue ngincar emang Paling worth it aja gitu Jadi kayak Worth it Segini Iya gak mahal Maksudnya Lo udah ngeliat prosesnya sendiri Gitu kan Lo makan burger Yang baru dibuat Iya Iya Rotinya juga Fresh tiap hari Bikin Lo padahal lihat rotinya Banyak-banyak banget Itu kan Dan semuanya bener-bener Lo bikin sendiri Iya Tapi Ini Serius sih Gak sepertinya Gak sepertinya Gak sepertinya Harus Harus Gak sepertinya Ini lumayan gede banget sih Gede banget Ini lo gak bikin tekstur sih Iya Maka gue gini Gak cuma tekstur gitu loh Ya pasti berbeda gitu ya Roti lo lembut Petis lo gitu kan Terus saat kena si Apa Si Dapat Ada crunchnya Si Apa Halepanya kick off Halepanya Kayak dari bawah tuh Gue ngerasain Kick pedes Tiba-tiba Di atas tuh kayak Apa ya Kayak segernya dikit Kayak seger gitu Ini 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 alis 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 Terus berarti ada Saat lo ada Oleh Silahkan coba ini Onion rings Chicken strip Oh batter onion ring Gila Ini juga Chicken Brassnya Kita brine dulu Sehari Jadi Sudah di brine Sama seasoningnya Baru digoreng sama di dip di seasoning Nashville jadi ada sedikit banget penasnya tapi gak tau penas ya ini lebih ke buat bikin juicy nya jadi berasnya sendiri tuh masih juicy buat gua biar semua tempat burger yang bisa serving ayam goreng ini worth to try serius iya emang bisa aja mesen kayak gini satu set gitu kayak gini lo dapet onion ring ada gak sih menu nya? ada jadi satu menu nya itu snack platter kalau snack platter itu kita dapet semua side nya gak cuma ini doang ini oh gua aja sampe lupa bilang kita disini ada bikin nugget sendiri oh gila? iya snack platter itu dapet onion ring fries chicken strip nugget sama chicken skin itu semuanya tuh semuanya dapet dikit-dikit buat nyobain semuanya wah gila hari ini bener-bener ilmunya banyak banget serius ini kayak full pack gitu mungkin kalo yang lain banyak denger gua ngobrol pas duduk tapi ini lebih banyak dengerin ngobrol pas kita lagi di dapur oh bener ini serius ini serius ini serius banget terus dan lo harus dateng ke burger garas di Cipete ya Cipete Cipete dan lo harus mesen nih si Ceko 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 gua selalu Ciko Ceko men thank you banget ya thank you banget udah thank you for coming terus thank you udah nonton video mascaro tv jangan lupa tonton video burger gue yang lainnya dan komen di bawah favorit kalian itu burgernya siapa dari anak-anak tu aduh ya langsung komen di bawah ya dah guys sekarang gua penasaran nih tentang si topping-topping di burger yang bisa mendukung burger tuh jadi sebuah burger yang luar biasa kalo dari lo tuh gimana kok topping tuh suatu apa ya berkesenambungan ya jadi kayak aku gak bisa sama kamu gitu aku gak bisa sama kamu gitu jadi harus bisa saling melangkati tapi porsinya berapa persen sih dalam satu burger? bisa itu bisa dibilang 35-40 persen lah ya